Intro Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan berhasil membongkar peredaran obat dan pil KW palsu. Kepala BBPO Medan, Julius Sacramento Tarigan mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan kepolisian telah berhasil mengamankan sejumlah obat palsu dari seorang pengedarnya berinisial JMS di Kecamatan Hamparan Perah, Deliserdang. Peredaran obat palsu tersebut telah dilacak oleh pihak BBPO sejak 6 bulan lalu. Ini kasus obat palsu ini sudah kita nulus sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi begitu kita dapat informasi kita melakukan penelusuran di beberapa tempat. Jadi selain di Kota Medan, Deliserdang bahkan juga di keopetan kota. Masuk perabat Simadungun, Siantar, jadinya. Jadi 3 bulan yang lalu kita menemukan jejak di salah satu apotek. Kemudian kita proses, kemudian dari penelusuran itu kita coba telusuri. Dari tangan tersangka berhasil ditemukan obat antibiotik sebanyak 1000 kapsul, 90 tablet obat jamur, serta 200 tablet obat diare. Obat-obat tersebut ditemukan petugas di dalam jog sepeda motor tersangka. Selain itu di sebuah apotek di Deliserdang juga ditemukan pil KB sebanyak 2100 butir tablet, beserta 1845 jenis antibiotik. Dari apotek yang juga berada di Deliserdang, BBPO juga berhasil mengamankan sebanyak 1740 butir kapsul antibiotik. Sedangkan di apotek di Kabupaten Simadungun ditemukan sebanyak 500 butir kapsul antibiotik. Julius Sacramento menegaskan pihaknya akan terus menyapu bersih keredaran obat-obat palsu di wilayah Sumatera Utara yang diduga masih banyak beredar di pasaran. Dan hingga saat ini pihak BBPO masih terus mendalami dari mana sumber obat palsu tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.